kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini teman-teman di sini saya akan coba update secara manual ya karena tadi saya sudah coba mau update tapi nunggu buat video dulu gitu kan eh malah hilang teman-teman nah bagi teman-teman di sini yang mengeluhkan hal yang sama seperti ini ya hilang di sini tuh di MIUI sini ya di versi MIUI kita coba klik di sini tidak menemukan atau tidak ada pembaruan teman-teman usah khawatir karena sekarang ini sudah mudah banget teman-teman untuk update secara manual kita tidak perlu lagi akses ke dalam website apa Xiaomi Frameware updater ya nggak perlu nggak perlu masuk ke web sekarang cukup download aplikasi ini aja temen-temen ya MIUI download nah cukup download aplikasi MIUI download ini ya kita langsung saja klik masuk ya Nah di sini teman-teman nanti di bagian Indonesia ya karena di sini saya masih versi id jadi saya akan coba install dengan menggunakan versi id juga ya seperti itu kalau misalkan teman-teman di sini ingin coba install versi global ya seperti itu atau ea nah teman-teman harus download dulu file yang sekarang saat ini dan juga file ea-nya nah nanti ubah nama atau rename seperti yang sudah saya praktekkan ya ada tutorialnya nah seperti itu itu bisa teman-teman dan biasanya kalau update itu tanpa menghapus data ya aman datanya seperti itu nah disini saya sudah download untuk Indonesia stabil nah yang kotaknya ini kan tadi sama ya ukurannya tuh 118 MB Nah di sini kita tinggal download saja nanti akan langsung otomatis masuk ke dalam Chrome Nah jadi teman-teman wajib menggunakan aplikasi di Chrome ya biar cepat itu pada saat penduduk dan nah kalau sudah seperti ini teman-teman langsung saja di sini nantikan masuk ke dalam ini ya ke dalam file ya seperti itu Nah di sini saya menggunakan file manager bawaan seperti ini kemudian kita pindahkan untuk si framework nya Nah di sini saya pindahkannya itu keluar teman-teman nah dimasukkan ke dalam penyimpanan internal ini ya Nah di sini di penyimpanan internal di paling bawah jadi teman-teman sudah saya download Nah ya seperti ini blog Otafayuid global 12.55 rjuidxm menuju ke P12 5.6 yang terbaru ya seperti itu teman-teman Nah selanjutnya di sini ini kita tinggal masuk saja ke sini teman-teman ya ke bagian tentang telepon kemudian ke versi MIUI Nah kalau misalkan di sini di titik tiga di atas di sini ya Nah di titik tiga di atas ini belum ada pilih paket pembaruan seperti ini teman-teman nanti tab beberapa kali di sini nih Nah gini ya Nah tambahan fitur pembaruan hidup nih Nah saya sudah aktif ya jadi sekarang di sini tinggal kita klik saja kemudian pilih paket pembaruan tadi disimpannya di internal ya kemudian paling bawah kita klik ya seperti ini selanjutnya tinggal checklist saja seperti ini kita tunggu saja nah ya perangkat akan otomatis mulai ulang untuk perbaharui menjadi versi MIUI 12.5.6 teman-teman seperti ini ya Oke lanjut saja di sini tinggal mulai ulang saja nah seperti ini dia mengenkripsi seperti itu teman-teman ya kita tinggal tunggu saja seperti itu prosesnya sampai selesai dan kalau bisa ya seperti yang sudah saya jelaskan juga di tutorial tutorial sebelumnya baterai smartphone nya itu harus lebih dari 60% atau cas dululah sebelum update 100% biar aman teman-teman seperti itu Nah ini sedang proses ya sedang memperbarui MIUI jangan matikan perangkat nah seperti ini teman-teman Oke apa saja yang baru nah yang barunya disini yang baru benar-benar kelihatan itu adalah update patch keamanan nah mungkin untuk performa gaming kamera nanti saya akan coba tes teman-teman ya Nah bagi teman-teman disini yang masih ragu nggak mau update ya sebaiknya nanti lihat dulu saja reviewnya biar jelas nanti temen-temen ya kalau yang memang misalkan menurut saya worth it atau recommended bagus performanya lebih meningkat dari versi sebelumnya ya nggak apa salahnya gitu kan untuk di update gitu kan teman-teman seperti itu ya Oke jadi itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini mudah-mudahan tutorial kali ini lebih jelas lagi gitu kan Bagaimana cara update secara manual untuk Poco X3 Pro ini ya dan seluruh semua device Xiaomi bisa dengan cara ini ini lebih simpel sekarang sudah ada aplikasi MIUI downloader ya seperti itu teman-teman Oke itu saja ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya nah ya 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 Terima kasih.